ya untuk tampilan awal seperti ini tinggal cari aja teman-teman sesuai contoh mau sholat melihat jamnya di sholat di luar bisa menggunakan aplikasi ini dan Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WhatsApp teman-teman kembali lagi di teknologi masa kini ya kalau masih kini kali ini akan mereview satu aplikasi yang sangat keren buat kalian yaitu namanya teman-teman Alquran Indonesia eh kenapa saya kali ini review itu karena saya pun dan istri saya pun menggunakan aplikasi ini jadi ini sangat manfaat dan kami pun ingin eh membagikan manfaat itu kepada kalian kita coba langsung masuk aja ya teman-teman ke aplikasi itu kalau kalian belum install install dari blister eh ketika ketikan aja Alquran Indonesia kita coba masuk ke aplikasinya langsung ya teman-teman ya untuk tampilan awal seperti ini di sini ada beberapa menu yaitu ada baca Quran terakhir baca kita coba langsung coba satu-satu aja teman-teman ya sini kita coba baca Quran dan fiturnya pun di sini ada ke beberapa kelebihan yaitu bisa di order by surah ataupun baik juz kalau kalian ingin mencari surat sesuatu Hai kalau kalian ingin mencari surat sesuatu tinggal cari aja teman-teman suisa contoh surat Hai peringkat bang aja we surat atau bisa dicari baik juz juz berapa gitu teman-teman dan disini pun ada terakhir baca teman-teman contoh kalau gini kita contoh baca Al-Faqora ya Auzubillahiminasyaitan Bismillahirrohmanirrohim dan kita kalau baca contoh terakhir baca di ayat 20 sini ini bisa kita tandai sebagai terakhir baca tadi kalau besok-besok kita lanjutkan kita nggak akan lupa terus bagaimana caranya masuklah di sini ada fitur terakhir baca langsung aja kita ket klik di sini kita akan diarahkan ke yang kita tandai kemarin akan Al-Faqora ya 20 bisa kita lihat ada dua kategori dari surat atau juz kita pakai surat aja ya gini teman-teman untuk fitur-fitur ketiga ada fitur pencarian di sini kalian bisa kita mencari eh tafsirnya teman-teman ya ini pencariannya dari kat kutah kuncinya berdasarkan tafsirnya cipta untuk kita coba ketikan kata surga gitu aja teman-teman sini akan disodorkan beberapa kata-kata di ayat-ayat yang di ayatnya mengandung kata-kata surga di sini seperti di Al-Baqoro ada ditemukan satu ayat kata-kata surga di surat Ibrahim ditemukan satu ayat kata-kata surga kalau banyak teman-teman contohnya juga besar kata-kata riba di Al-Baqoro ada ditemukan empat ayat di Al-Imran temukan satu ayat teman-teman sangat-sangat penafaat teman-teman ini kalau kalian mencari sesuatu yang kalian inginkan pada safkar tafsir Al-Quran ini di Al-Quran Indonesia pun ini juga ada fitur jadwal sholat nah ini sangat penafaat teman-teman biasanya saya juga kalau melihat sholat mau sholat melihat jamnya gini jadi kita bisa memprediksi untuk siap-siap atau nantinya supaya tidak telat teman-teman kita juga bisa tahu kalau subuh itu waktu terbitnya jam berapa jadi kita nggak sampai telat atau bisa memprediksi persiapan kita dan sholat kita untuk mentuh pengaturan sih seperti biasa teman-teman ya contohnya kayak ukuran font nanti kalian bisa coba-coba sendiri aja oh iya di sini juga ada kalau kalian ingin sholat kita tahu kiblat di sini juga ada fitur kompas kompas kiblat teman-teman di sini kek di sini aja teman-teman ya nah sini ada kompas kiblat di kalian kalau nanti sholat di luar bisa menggunakan aplikasi ini dan tahu arah kiblatnya teman-teman ya ya saya saja aplikasi ini sangat-sangat manfaat ya teman-teman ya saya pun juga merasakan manfaatnya jadi kalau kayak pingin baca-baca surat atau menghafalkan suatu surat bisa langsung buka aplikasi ini juga yang paling sering sih saya menggunakannya untuk melihat jadwal sholat sih soalnya jadwal sholat kan berubah-berubah jadi saya di sini bisa mengetahui untuk terbitnya sholat subuh itu bisa tahu nggak sampai telat dan bisa memprediksi persiapan maupun sholatnya juga ya saya kira itu ya teman-teman semoga saja review kali ini bisa manfaat kali dan buat kalian dan tentu saja aplikasi ini sangat saya rekomendasikan buat kalian karena ya sangat bermanfaat ya juga kali ya teman-teman ini juga pun juga tidak perlu online untuk baca gue hanya untuk jadwal sholat untuk jadwal sholat ya butuh online karena update terus ya teman-teman ya saya kira itu saja dari saya semoga saja review aplikasi ini bermanfaat buat kalian dan ini saja like dan subscribe-nya saya tunggu ya teman-teman saya anggap itu sedekah dan saya udah akan pastinya yang like dan subscribe nanti umurnya tambah panjang dan rejeknya tambah banyak ya sekian ya dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses teknologi masa kini hmmm ya 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 Terima kasih.